Intro Universitas Sumadia Semarang menggelar acara wisuda ke-37 di gedung serbagunya Universitas Sumadia Semarang Universitas Sumadia Semarang menggelar acara wisuda ke-37 dengan meluluskan sebanyak 455 wisudawan dari delavan fakultas yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Budaya Asing, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, serta Fakultas Kedokteran Gigi Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah serta Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah Universitas yang pada tahun 2022 ini telah menempati peringkat ke-4 dari perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia tersebut kini kembali mencetak sejumlah 6 wisudawan terbaik dengan indeks prestasi tertinggi pada program studinya Sudah tentu kami sudah membekali para mahasiswa dengan spek baiknya baik hard skill sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing lalu juga soft skill bagaimana mereka menghadapi masa depan di dunia kerja dan sudah tentu sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah kami pun bekali dengan nilai-nilai keagamaan yang cukup kokoh sehingga harapannya nanti mereka terjun ke tengah masyarakat di dunia kerja mereka siap untuk menghadapi tantangan kehidupan yang sangat cepat perubahannya di era digital semacam ini jika mudah-mudahan para lulusan Universitas Muhammadiyah Semarang nanti bisa berdharma bakti sebaik-baiknya baik di negeri sendiri maupun di negeri orang dan bisa berkolaborasi tidak sekedar kompetisi kalau kompetisi saya kira bisa lah ya tetapi berkolaborasi dengan masyarakat global sekarang ini Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Mas Ruki menyampaikan bahwa mahasiswa lulusan Unimus telah dibekali soft skill dan nilai religius harapannya kepada para wisudawan agar ke depannya mereka bisa memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam kehidupan bangsa dan negara Tim TVMU memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah